Lucu banget nih, kucing ini suka masuk ke restoran hanya untuk numpang tidur guys Jadi ceritanya dia suka tidur-tiduran Bahkan sampai seharian di restoran ini Terkadang tidur di depan pintu kayak gini Karena takut terinjak, dia dipindahkan ke teras depan Terus masuk lagi melewati pintu belakang Dicoba diputarin musik keras, tapi tetap enjoy aja Gak ngerasa terganggu Dia juga punya teman si kucing orang ini Setelah ditelusuri, ternyata dulu dia punya anak yang mirip sama si Oren Tapi sudah mati, mungkin aja dia anggap si Oren ini anaknya sendiri Setelah tahu ceritanya, akhirnya pemilik restoran ini menyediakan tempat khusus buat mereka tiduran nih Anak kucing ini merawat bayi kucing guys Jadi ceritanya ada seekor bayi kucing terlantar di jalanan Dia ditemukan lagi menangis karena terpisah dengan induknya Dia dibawa pulang untuk terawat Karena masih dalam keadaan menyusui, dipakaikan botol dot kayak gini Karena selalu kesulitan, akhirnya dibawa ke kucing yang sedang menyusui ini Lihat ada bayi kucing yang lagi menangis, dia datangin Terus dibersihkan seperti anaknya sendiri Anak kucing ini juga ikut bantu ngerawat, meniru seperti yang dilakukan induknya Akhirnya dia bisa menyusui dengan nyaman dari ibu kucing ini Anjing ini merawat dan menyusui anak-anak kucing guys Jadi ceritanya dia dulu ketemu anak kucing jalanan di tempat ini Setelah itu dia rawat sampai tumbuh besar Setelah besar, anak kucing yang dulu dia rawat punya 4 ekor anak Sekarang anak-anaknya ngerawat lagi sama anjing ini Mereka tinggal di tempat yang sama guys Dan ngerawat 4 ekor anak kucing ini bareng-bareng Kalau emak kucing ini lagi pergi, anjing ini yang jagain anak-anaknya Ibu kucing ini jadi superhero bagi anaknya guys Jadi ceritanya mereka berdua tinggal di sebuah tempat di atas loteng rumah ini Tapi sedihnya kaki anaknya mengalami luka Susah untuk berjalan, sampai terpaksa harus ngesot kayak gini Karena ibunya sangat sayang, sampai lalat yang coba mendekat dia usir Sebenarnya ibunya mau ajak dia pergi ke tempat lain Tapi gak bisa ikut loncat Karena keadaan kakinya yang cedera Besoknya tim penyelamat menangkap ibu kucing dan anaknya Dibawa ke dokter hewan Setelah diperiksa, tulang kaki anak kucing ini mengalami cacat permanen Gak bisa dijadikan seperti semula lagi Akhirnya ibu kucing dan anaknya dirawat di tempat ini sampai benar-benar sembuh guys Terima kasih Terima kasih